Halo Nuklis 123 lagi disini, dan ya, hari ini kita bakal bahas deck yang berisi Pokemon lama dan Pokemon baru, yaitu deck Samorad Vistar. Dimana Samorad Vistar ini dapet temen baru ya, yaitu Mankidori, dari set terbaru, yaitu Toilet Maskred. Dan, gimana cara kerja atau combo dari kedua Pokemon ini? Langsung kita mulai saja video guide dari deck Samorad Vistar fit Mankidori. Pembahasan pertama, gimana budget dan keuniversalan dari deck ini? Kalau dari segi budget, deck ini bisa dibilang mahal, karena kamu perlu 4 Samorad Vistar dan ke 7 Pokemon ini, 4 plus 3 ini gak pernah dikasih gratis ya, jadi mahal. Belum lagi kalau kamu belum punya Mankidori, tapi aku rasa kamu udah punya lah ya kalau Mankidori, karena Mankidori ini walaupun bukan Pokemon EX, tapi dia itu Pokemon Rare. Jadi harganya satu kartunya tuh 400 kredit, dan itu juga gak pernah dikasih gratis. Dan, untuk keuniversalan, decknya Samorad Vistar tuh ya gini-gini doang ya. Kebanyakan di deck Hyper Carry, dimana Samorad Vistar tuh yang nyerang dari awal sampai akhir, tapi juga ada combo lainnya walaupun jarang ya. Aku pernah lihat Samorad Vistar tuh di combo sama Rory Moon pernah, di combo sama Darkrai Vistar dulu juga pernah. Pembahasan berikutnya, gimana cara main dan performa dari deck ini? Nah, kamu ngebuild Samorad Vistar ke Samorad Vistar. Nah, Samorad Vistar ini cuma punya satu serangan, yaitu Merciless Blade. Base Damagenya 110, tapi kalau Pokemon Active Musuh tuh sudah punya Damage Counter atau token kerusakan, Damagenya bisa nambah 110, jadi 2 kalinya. Jadi totalnya 220 hanya 2 energi, jadi itu beneran Damagenya yang besar untuk harga energi yang kecil. Nah, gimana cara taruh Damage Counter biar cepat? Nah, dulunya tuh kamu bener-bener cuma ngandelin dari Vistar Powernya, yaitu Mooncliff Star, dimana kamu cuma bisa pakai Vistar Power ini sekali ya di tiap game. Kamu bisa taruh 4 Damage Counter atau senilai dengan 40 Damage ke salah satu musuhmu ya, Pokemon gitu. Berarti boleh melihat di Active 1 atau di Band 1 gitu. Nah, jadi kamu taruh Damage Counter dulu, habis itu kamu serang pakai Merciless Blade biar Damagenya tuh jadi 220. Nah, tapi kan habis itu kamu bingung gitu. Loh, terus buat selanjutnya, buat Pokemon-Pokemon berikutnya, kamu bingung kan? Loh, gimana ini cara taruh Damage Counternya? Terus kebanyakan kamu cuma nyerang pakai Merciless Blade lagi yang Damagenya baru 110, karena habis itu Pokemon-nya kan Pokemon baru, berarti belum ada Damage Counter. Habis itu baru Nexternya bisa 220 lagi, di Nexternya lagi kalau Pokemon-nya mati lagi jadi 110, habis itu 220 lagi, itu kurang optimal ya. Nah, dengan kedatangannya Monkey Dory, penggunaan Merciless Blade yang optimal itu bisa jadi lebih gampang gitu. Karena Monkey Dory ini kan selama Pokemon-nya ketempel sama Energy Dog ya, itu ability-nya aktif. Dan kamu bisa mindahin 3 Damage Counter atau senilai dengan 30 Damage dari Pokemon kita ke Pokemon musuh ya, ke satu Pokemon musuh. Nah, artinya apa? Misalnya kamu habis pakai Moon Cleave Star, habis itu serang pakai Merciless Blade. Nah, selesai kan? Misalnya anggap aja Pokemon musuh itu KO. Habis itu Nexternya musuh nyerang kan ke Samurad Vistarmu. Pastikan Samurad Vistarmu itu sudah kena damage gitu dari serangannya musuh. Nah, tinggal kamu pindahin sama ability-nya Monkey Dory ini. Pindahin Damage Counter, 3 Damage Counter ke aktif. Lalu Samurad Vistarmu di Nexternya bisa langsung ke 220. Jadi nggak usah ngulang lagi ke 110, baru ke 220. Jadi bisa langsung constant 220 dan Nexternya tinggal diulang-ulang aja. Apalagi ini kita pakai 2 Monkey Dory di arena. Jadi tekniknya kamu bisa melakukan ability ini 2 kali selama ada Energy Glove ya di Monkey Dory-nya. Jadi kamu bisa mindahin sampai 6 Damage Counter karena kamu pakai 2 Monkey Dory. Jadi Samurad Vistar ini kayak kebuff gitu sama adanya Monkey Dory. Dan untuk mempermudahnya lagi kita pakai item beberapa tool yang juga dukung performa dari deck ini. Yang pertama ada Vengeful Punch. Dimana ketika Pokemon kita yang tertempel sama tool ini KO dari serangan musuh ya. Kamu bisa naruh 4 Damage Counter ke attacking Pokemon gitu. Jadi makin gampang buat nanti serang sama Merciless Blade-nya besar 220 lagi. Jadi lebih gampang lagi. Terus ini Rescue Board. Ini biar Monkey Dory kita bisa maju-mundur secara enak ya. Karena ngurangi harga Retreat 1. Jadi Monkey Dory bisa maju-mundur enak. Jadi nggak perlu kamu mundur pakai Retreat Cost ya. Lalu kita pakai Raden Greenja. Ini kita pakai ability-nya. Buang energi dari hand. 1 Energy lalu bisa ambil 2 kartu. Kenapa buang energi itu penting? Karena kamu punya Dark Patch disini. Gimana dengan Dark Patch ini kamu bisa nempelin 1 basic energy dari Diska File ke salah satu Bench Dark Pokemon. Jadi biar bisa ngisi hisual Samuradmu yang ada di cadangan secara cepat. Jadi kamu bisa tempelnya energi-energi itu lebih mudah ya. Energi gelap itu ke Monkey Dory. Tanpa perlu khawatir Samurad Vimu ini nggak kebentuk ya. Karena nggak ada energinya. Dan ya itu adalah basic dari gameplay dari ini. Dan performanya gimana? Performanya biasa banget di rank. Cenderung jelek ya. Jadi kan secara tipe ya Pokemon Dark yang weakness-nya sama Down itu lagi cupu-cupunya sekarang. Jadi kayak Charizard Samurad Rory Moon itu lagi off semua. Nah apalagi ini Samurad Vistar yang nggak pernah masuk meta gitu. Jadi misalnya kamu main deck dengan Pokemon Darkness yang kelemahnya tipe Down. Mendingan ya sekalian main Rory Moon atau main Charizard itu masih lebih bagus jujur aja. Performanya daripada Samurad Vistar. Masuk di gameplay yang pertama. Dan deck ini selalu mau maju pertama ya. Karena kamu kan kamu main Pokemon Evolusi. Jadi. Kamu nggak bisa nyerang yang terpertama. Sementara kamu akan sangat ingin untuk nyerang pertama di turn kedua. Jadi maju pertama. Supaya kamu bisa nyerang di turn kedua pertama kali. Aku harus ambil Muligan. Semoga Muliganya nggak bisa nggak banyak-banyak. Waduh. Dua Muligan lumayan. Wow. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Aku lumayan seneng ya sama Muliganya. Karena Muliganya ngasihin kartu yang sangat bagus. Semoga aja. Waduh. Mainnya ogerpon loh. Oke. Bentar. Ini aku maju ke dua. Kayaknya harus pasang dua Samurad langsung deh. Kalau dia main gini. Nah apalagi dia udah tilt dan situ. Iya ini pasti Samurad ku kalah sih ini. Nah tuh kan. Oh wait. Tapi kalau aku nempelin cuma satu energi. Eh tapi dia bisa empat energi ya. Tetep aja mati. Jangan-jangan. Oh. Iron Leaves. Oke. Waduh. Bener-bener main deck down ya. Kebantai berarti kita ini. Tapi yaudah. Kita lihat aja. Oke dikasih. Perfect ini. Nggak apa-nggak apa. Kita masih bisa menang. Rasanya. Samurad lagi. Terus ini pasti. Green Ninja. Green Ninja. Enggak mau taruh energi sama sekali sih. Ya udah gini aja lah. Eh wait. Jangan-jangan. Harus. 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 Satu. Sini. Terus ya kita skip ya. Ya kita skip. Ogre pon. Ogre pon. Good newsnya adalah. Eh. Kita bisa mulai di ogre ponnya. Selama kita bisa. Maksimalin Marsilus breaknya kita ya. 220. Karena kan ini. Ogre pon itu kecil banget. Tapi ya gitu. Ini kita kalah dulu pasti. Ini pasti samurad kita. Semoga aja samurad yang di kill. Bukan samurad yang ada di bench ya. Semoga dia nggak punya cara untuk narik. Wah ini. Dia bener-bener main Pokemon down ya. Ini bener-bener counternya kita nih. Counter plus plus plus. Kalau bisa menang keren sih nih. Tapi ini. Tapi dia pasti rutin pake ogre ponnya. Karena ini serangannya Aaron Leafs ini 3 energy. Pasti dia butuh di boosting sama si ogre ponnya. Oke dia bakalan sampe 4. 300. Oke sesuai dugaan aku mati. Nggak apa. Kita masih bisa counter balik dia kok. Ini paling enak sih aku dapet unfair stamp. Ini kalau aku dapet unfair stamp bisa menang ini kita. Semua. Semua itu tergantung di unfair stamp-nya nih. Kalau bisa dapet unfair stamp. Mantap. Waduh. Tapi kalau aku. Ini aku harus gambling sih. Soalnya kalau aku. Langsung nyerang gini. Di next turn tuh pasti dia punya cara untuk ngebuild ogre ponnya lagi. Apalagi kartunya ada 8. Terus dia pake. Helmet ini ya. Helmet ini kan ngambil 2 kartu lagi. Kalau kena damage. Jadi kita mau nggak mau harus gambling. Kita console card aja. Ah nice. Gambling kita terbayar. Let's go. Ini. Ya. Kita Iono. Iono dulu ya. Iono. Semoga dapet unfair stamp. Oke. Masih ada bibarel. Let's go. Masukin disini. Buat. Nyalurin energi. Please kasih aku unfair stamp. Kalau aku dapet unfair stamp. Bisa. Bisa menang ini. Sangat bisa. Mankidori masukin. Tiga kartu unfair stamp. Datang lah. Ya datang. Yaudah. Ya. Oke. Kita lihat aja kalau gitu. Mooncliff star. Kita nggak perlu nempelan energi lagi. Yaudah. Soalnya kita udah pake expisher disini. Jadi next turn tinggal fokus buat ngebil. Mankidori nya aja. Mati. Kita lihat. Kita lihat. Oke. Rescue board. Good. Harusnya sih. Ini kalau misalnya dia main di sistem deck yang bukan deck down sih. Aku yang menang sih. Harusnya. Tapi. Ya. Dia main deck down. Chancey. Oke. Unik sekali deck ini. Main chancey juga. Oh. Chancey itu rasanya jadi. Blissy nggak sih. Ya. Pasti jadi Blissy. Tuh kan muncul lagi. Hmm. Oke. Kita nggak punya boss ya. Tapi yaudah. Dari Arvennya aku bisa ngambil itu sih. Si. Oh. Nggak. Dari Arven itu. Iya. Langsung ambil. Unverse time lah. Pokoknya kuncinya di. Gameplay ini adalah Unverse time. Apalagi si Bidufnya dia itu belum jadi ya. Kalau. Kelemahnya Unverse time tuh kalau musuh punya Biduf. Begitu kan. Jadi kayak kurang berguna. Tapi kalau dia belum nge-build Bidufnya dan udah di Unverse time tuh bener-bener bisa jadi game changer. Oke dia skip. Sesuai dugaan. Oke ada switch good. Tapi kita nggak perlu switch ya. Kita udah jadi kok setupnya. Langsung ini aja deh. Vengeful punch. Nggak deh. Vengeful punch aja. Eh. Masukin sini. Unverse. Sini. Eh. Buang. Next aja ya. Kita baru pake. Arfornnya buat nyaraan first time. Ini buat jadiin si Samurad dulu aja lah. Main aman aja lah. Hmm. Ya. Industrious incisor. Uh. Masukin sini. Eh. Iya. Oh ya belum bisa mati ya. Waduh. Wah. Nggak ada damage counter lagi lagi. Wah. Yaudah lah. Mau gimana. Eh. Nggak apa-ngapain. Masih bisa. Santai-santai. Walaupun aku ragu ya ini bisa menang atau nggak ya. Dia bener-bener kalau kalah tuh menurut aku murni karena tipe sih. Main weakness ini dia. Tapi tenang aja ada enaknya sih kalau ada Pokemon yang terbuka. Nanti tinggal. Ini kan. Oh tapi dia bisa manikio kita ya wah. Ya itu enaknya. Ini pasti si Iron Leafs-nya mundur. Hmm. Nah ini. Ini susahnya kalau di wanikio terus itu otomatis manikidori kita nggak bisa berfungsi ya. Oh. Wait. Nah itu. Kita udah untungnya tadi aku mele itu ya. Si. Vengeful. Punch ini. Jadi dia udah kena damage counter. Makanya itu penting yang bawa. Vengeful. Punch itu disitu. Supaya jaga-jaga kalau manikidori mu tuh nggak bisa do the work. Kita kembaliin ya. Si Samurad. Kita butuh Samurad ya. Bentar. Arven dulu ya. Arven dulu. Apa ya enaknya ya. First time pasti sama ini ya. Sudah apa lagi. Ehm. Ya. Berarti harus dikembaliin. Si. Sprout-nya. Ehm. Sama ini sama. Yaudah itu toh ya. Udah dua toh aja lah. Nice. Semoga. Dia ke-lock ya. Bentar. Biparal dulu lah. Tidak ada yang bisa jadiin lagi. Yaudah. Kita unfair stem. Nice. Dapet boss. Let's go. Tidak penting lah. Nanti aja energi. Eh. Tidak ada yang janya. Yep. Let's go. Oke. Kita lihat. Gimana dia bisa. Recover dari. Unverse stem gue ya. Set. Karena aku punya boss ini. Ehm. Jadi. Basically aku tinggal. Ngekao Pokemon. Dua kali Pokemon kecilnya ya. Pokoknya selama. Oke. Apa ini. Oke. Di boss. Ehm. Bentar. Ehm. Di boss. Waduh. Aduh switch gue udah kebohong. Wah. Dia ngeboss bi-barrel gue. Oh. Aku ada QR-an sih. Santai-santai. Ada QR-an. QR-an ini bisa nge-switch. Bisa. Itu ya. Bisa nambah damage. Tapi dalam konteks ini. Aku ya pilih nge-switch Pokemon. Wah. Aku diselamatkan sama QR-an. Ya ampun. Oke. Berarti rasanya aku harus ngisi energi ke bi-barrel deh. Supaya nanti kalau misalnya di boss lagi. Aku bisa mundurin dengan gampang. Dia nggak bisa ngapain-ngapain kan pasti. Recovery. Recovery Net ini apa? Wuh. GG juga nih. Naruh dua Pokemon dari Diska Kepal langsung ke Henno. Malah. Sama kayak Lanashid ya berarti ya. Kayak supporter Lanashid. Satu-satunya dibalikin sama dia. Oh. Dia tahu. Nggak langsung ditaruh. Soalnya takut ditarik. Eh. Switch. Ya. Let's go. Oh. Ini taruh sini aja. Ini jangan. Merci lah split. Next one tinggal. Boss. Selama aku punya boss. Aku udah menang. Karena aku tinggal nyari Pokemon kecil kan. Buat dibunuh. Plenty. Plenty of. Small Pokemon ini ya. Ada Manavie. Ada Bidoof. Chancy ya. Chancy ya nggak bisa aku bunuh ya. Tapi ada Manavie sih yang paling penting tuh. Aku juga nggak tahu kenapa dia taruh Manavie ya. Markidor ini nggak bisa di-block sama Manavie. Dia kan mainnya ability. Udah gitu damage counter lagi. Heracross. Heracross ini pasti evolusi. Dia evolusiin. Evolusi Heracross apa? Switch. Eh. Yaudah. Waduh. Dikambek beneran ini aku. Oke. Untungnya udah jadi biberal sih. Untungnya itu. Oh. Oke. Semoga dari biberal tuh bisa ngasih boss ya. Oke. Ini dia kayaknya nggak bisa nyerang deh. Skip dia kayaknya. Jadi bener-bener. Berefek itu. Si. Eh. Apa itu? Unfresh time ku tadi. Bentar. Ini. Oh. Ini kok biberal aja dulu. No. Gini aja. Gini aja. Bisa empat. Terus kalau dapet energi masih bisa kubuang. Tuh kan. Let's go. Eh. Ini artasun kubuang. Hmm. Satu aja ya. Satu aja. Hmm. Buang. Ya. Buang. Aduh. Masih nggak dapet loh. Uh. Yaudah lah. Berarti kalah dong ini aku. Iya. Iya. Kalau misalnya dia dapet energi. Ya udah kalah berarti aku ini. Soalnya kan langsung warit keo dia. Kalau ku Yono malah aku nambahin kartunya dia lebih banyak. Ini serba bingung ini. Yaudah. Mau nggak mau berarti kalau gini caranya. Berharap dia nggak dapet energi aja sih. Soalnya kalau nexternya ini aku dapet energi. Udah selesai gameplaynya. Udah menang dia. Kita atur aja. Apakah kita bisa beruntung atau nggak. Please jangan sampai dapet kepala. Alah. Yaudah kalah ini. Dia dapet si. Bibarelnya ya. Nah tuh kan dari Bibarel tuh pasti dapet energi. Oke kalah tipis ya. Bener-bener tipis ini. Menang tipe. Makanya. Nggak bisa deh gini sulit. Performanya di rank itu. Sekarang lagi jelek. Soalnya kan ya itu. Tipe wig. Tipe daun tuh bener-bener jet. Anu ya. Menguasai meta ya sekarang. Ah. Yaudah. Kita hajit. Masuk di gameplay yang berikutnya aja lah. Masuk di gameplaynya. Nice. Kita sudah dikasih. Semua yang kita butuhkan lah ya. Biduf. Anton Vessel. Trouble. Good good good. Wih. Kenapa ini miku? Oke. Artazone. Bagus. Ultra Ball itu pasti buat nyari Bibarel ya. Jadi ku simpen. Hmm. Berarti harus ada tumbalnya nih. Terserah tumbalnya switch. Karena nggak mungkin ngebuang X-Bissure ya. X-Bissure itu penting. Buat kelancaran bermain gitu. Jadi kamu bisa nempelin. Energi itu fokus ke. Monkey Dory. Kita lihat musuhnya setup dek apa. Dunsparce. Apa ini? Dunsparce itu sangat universal ya. Bisa apapun dikumbuh sama universal. Eh. Dek. Sama Pokemon Dunsparce. Atau. Nanti jadi. Dunsparce. Nanti jadi. Nanti. Nanti tumbal. Masuk ini energi. Yep. Skip. Terus. Sudah. Cukup. Terus kita tunggu. Musuhnya melakukan gerakan seperti apa. Hmm. Oke. Artasun. Jadi mungkin kita bisa lihat ini. Palavin sih ini paling ya. Dunsparce. Atau nggak gitu ya. Roring Moon. Roring Moon juga bisa. Tapi Roring Moon juga punya deck yang nggak pakai Dunsparce. Opening selecting card. Oh. Apa ini? Rock Club. Berarti jadi Likan Rock ya. Likan Rock emang udah keluar kartu EX-nya ya. Kok nggak pernah lihat ya. Likan Rock EX itu. Chimchar. Chimchar ini jadi Invernip ya. Invernip itu bisa ngasih. Boosting energi api dan fighting ya. Likan Rock. Oke. Wuh. Paldian Student. Oke. Oke. Aku nggak tahu ini dia mandek apa ini. Yang jelas ini pasti jadi dikantrok. Amper aku buang. Eh kok buang ku pakai. Harusnya jangan. Eh. Eh. Ya ini kita buang. Sezek. Hmm. Baral. please kasih aku empat kartu baru yang bagus dari ability mobibara ah let's go loh oh tapi gak dapet energi ya wah gak bisa nyerang dong ini yaudah skip ya mau gak mau ya masuk ya gak apalah hmm gak ada gunanya pake moonclips terakhir yaudah skip lagi nih hmm gak dapet supporter loh aku eee ntar aku masih belum tau sih musuhnya ini pake deck apa ini aku gak punya gambaran terkait decknya musuhnya ya paladin student cari pokemon yang gak punya rulebox cuman satu masukin ke hand dan untuk tiap paladin student card yang ada di discount filemu kamu bisa nyari pokemon tambahan oh gitu jadi makin banyak pake kartu paladin makin banyak pokemon ix yang eh pokemon non ix yang bisa cari sampah banget ya kartu supporter ini ini jelek sih nih siapa yang pake kartu ini kecuali yang bisa dicari itu pokemon dengan rulebox nah itu mungkin banyak yang mau pake ngapain cari pokemon kecil mending pake yang lain rok tof rok lof tapi oh bisa juga bukan oh iya likan roky x bener ada dong kartu ini kok gak pernah liat tuh paldian bentar paldian oh ini kartu lama serinya paldian in apa itu berarti paldian evolve ya oh iya lama banget ya aku yang gak tau berarti kalau ada kartu ini scary frank scary fengs 140 di termusung berikutnya jika pokemon ini kena attack taruh 10 damage ngeri nih oke naruh 10 berarti dipukul tambah mukul balik ya tapi gak mematikan sih kan 240 kan ya berarti total damage nya tapi itu ada jedanya sementara kita masih bisa oh gak tau lah oh gak gak tau ini bisa dikategorikan ngeri atau enggak secret box oke tapi secara level aku bilang sama lah ya kita gak kalah ini level deck nya tuh sama oke xv share oke yaitu berarti chimcara ini ditumbalin sama dia dia tumbalin oke ini awas aja sampe gak dapet energi oke udah dapet iono lagi kalau masih gak bisa dapet energi dari bibarel sama iono ini gak tau sih waduh waduh namanya-namanya aja lah harvan aja karena ada haritan special ini sekalian dapet rescue board nya ini udah jelas bibarel yang kubuang ini masukin satu masukin sini konsil card samurad oke gak dapet masukin ya kita gak butuh iono sekarang langsung jadiin ke samurad vstar ya kita setupnya kita sudah jadi kita langsung bisa gas disini kita jangan pakai moon cliff star dulu gak penting aku nipun moon cliff star ku buat ngebunuh likan rockiex nya oke kieran kieran aduh gak penting kieran kieran tuh buat ngelawan musuh yang gak payah 300an dulu infernip nah tuh kan infernip keluar infernip ini pakai pyro dance dia bisa nempelin satu basic energi api dan satu basic energi fighting atau salah satunya dari hand langsung ke pokemon di arena sesuka mu gitu jadi basicly tugasnya mirip-mirip kayak backscalibur cuma jauh lebih bagus backscalibur jelas backscalibur bisa unlimited dan dalam build upnya pun lebih gampang backscalibur karena dkr punya irida kan sementara dkp gak punya pokemon yang kayak irida gitu secret box berarti dapat jadi ini ikan rocknya dia bisa cari item bisa cari pokemon eh bisa cari supporter bisa cari item bisa cari stadium saya bisa cari tool ya supernip oke di kembaliin tuh si likan rocknya nah dia pake beginian lagi loh oh iya sih buat jadiin itu ya durun spars durun spars tapi dia belum sampe 3 energi loh tadi tuh untuk pake likan rock itu dia butuh 3 energi buat nyerangkan kalau dia gak punya energi tapi kurasa punya lah ya kartunya dia banyak loh dianya oke berarti dia udah punya energi tuh sama likan rocknya berarti eh 110 berarti wait 110 gak mati sih harusnya apalagi kalau monkey doriku ini aktif ya kan aku bisa ngembalikan 3 damage counter oh ini dia belum siapnya rang ya ampun lama banget yaudah ku tarik aja kalau ku tarik menang ini harusnya iya kan dia gak punya cara lagi aku punya bossnya ini udah langsung ku tarik aja ini saya takpung lama ya ush disini industrius incisor yaudah kita tarik aja langsung nih mati kamu gak usah pake moonclipsetarnya lagi bahkan oke nice eee ini kan rocknya tadi tuh attacknya 1 atau 2 seingatku 2 tapi aku gak baca attack pertama ya pindah 1 ya rasanya dia skip lagi deh dia terus pake padian student ini loh tapi ya otomatis otomatis ya padian student tuh kan makin banyak dipake makin gampang kamu untuk nyari pokemon dari trashmu itu oke oke kita walaupun kita memimpin sejauh ini tapi kita masih belum bisa sombong karena price cardnya kita cuma selisih 2 dari tadi kita cuma bunuh pokemon kecilnya dan ingat infernipnya tuh udah jadi loh jadi dia bisa aja langsung nge setup masalah 3 energi ini bakal jadi gampang banget kalau ada infernip karena udah langsung ngeboosting 2 kan selama dia punya energinya di hand ini kanroknya pasti maju gak mungkin dia numbalin infernipnya nah ini baru disaat ini kita pake mooncliffe starnya dia bisa-bisa aja nyerang ini kalau misalnya udah ada 3 energi tuh di handnya dia pyro dance oke berapa energi yang dia punya oh serangan pertama itu serangan receh cuman uh langsung bisa 2 dong oke kita liat dia punya gak 1 energi sisa kalau dia punya yaudah tapi itu pun gak mematikan ya gak bisa ngebonit kekwaku tapi ya sekarat sih tapi next turn kita langsung bisa ajar dia rock throw oke oke kita bahkan masih bisa simpen ya karena kita udah aktifin monkey dori disini oke sini bentar gak mati ya 220 waduh tambah kieran aja lah baik kieran aja terus ya 250 wah kita bisa menang tanpa pake mooncliffe starnya nih mungkin oke dia mati eee ultra bull dan sparse ya harusnya udah kalah sih ini dia udah nyerah sih ini padian studen lagi di kembaliin lagi ya oke dia kan harus build up dari awal sementara next turn tinggal gantian infernipnya yang kutarik gitu oke iya dia malah naruh infernipnya iya sih dia pake gitu ya oke 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 contoh gameplaynya segitu saja semoga kamu paham ya terkait deck ini gimana caranya kalau masih ada yang bingung tanyakan selesai di kolom komentar terima kasih karena sudah nonton subscribe Terima kasih.